bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman lagi halo teman-teman apa kabarnya nah jadi ini teman-teman sekitar pukul jam 3 lewat gitu ya abie ngajar di tahfiz dan ini sudah jam sekitar setengah 5 jadi waktunya abie untuk pulang tadi sebelum pulang ada anak-anak yang ulang tahun jadi dikasih 2 bekisan masing-masing untuk mariam dan juga ada hari ya tadi di parkiran ketemu sama pak sapem dia ketawain abie katanya yee dapet sesuatu nanti di posting status gitu ngomongnya kayak gitu jadi dia ketawa gitu kan padahal enggak buat youtube gitu dan itu dia motor abie sudah ada disitu mohon maaf kalau motornya kontrol banget karena memang sudah tidak dicuci selama kurang lebih 1 bulan dan ini motornya kita hidupkan dulu mau menyusul mbak mariam dan juga ada hanif jadi hari itu mau makan es krim di mcd dan ini tuh sudah di jalan ya temen-temen ya makan mcd nya itu makan mcd minum es krimnya atau makan es krimnya itu di mcd citra grand city tuh ada kuda-kuda cantik ya temen-temen pengen deh suatu saat punya rumah di grand city ya kayaknya enak gitu kalau punya rumah di grand city rumahnya bagus tempatnya adem gitu ya pokoknya mantap lah yuk kita sampai sampai doa semoga punya rumah impian masing-masing amin dan udah nyampe ini di mcd nya jadi mau siap-siap masuk mau ngeliat mbak mariam dan juga adek hanif mereka lagi apa dan itu ceritanya temen-temen gak ada rencana mau makan es krim disini tapi kemarin tuh ngeliat mbak siska lagi upload status gitu kan untuk mereka tuh lagi makan es krim di mcd jadi mariam ini kayak nangis gitu kan pengen jadilah diajakin mbak siska makan es krim disini dan itu dia mariam dan adek hanif mumi dan juga mbak siska jadi kita makan es krim ini tuh diteraktir sama mbak siska makasih mbak siska semoga resikinya tambah lancar umurnya barokah pokoknya yang terbaik lah buat mbak siska ya amin dan ini mariam malu-malu masuk kamera bisa malu juga padahal baru 3 tahun berapa gitu ya nangis-nangis dia mau oh mau megang itu ya malu-malu anak kecil ya temen-temen ya dan ini udah beberapa detik kemudian kita nunggu datang juga akhirnya pesanan kita salah satunya adalah kentang goreng enak ya kentang goreng disini tuh ada raksanya sambalnya dan juga sausnya itu enak tapi ada sedikit layu gitu gak gak kres-kres gitu ya setelah beberapa menit nunggu alhamdulillah ini juga es krimnya udah sampai es krim kesukaan mbak mariam ya mbak mariam tuh kalau yang mempunyai es krim temen-temen suka pake banget gitu tapi kalau adek hanif tuh gak terlalu suka karena gak tau hanif itu kayak agak takut-takut gitu kamu lihat aja tuh dia makan ya jilatnya dikit banget gitu coba kita lihat tuh gitu doang tapi kalau mariam tuh liat aja tuh jilbab kotor mulut hidung semuanya makan untung gak mata juga kita makan temen-temen ya pokoknya mariam tuh kalau udah urusan es krim udah dia ahlinya gitu ya dan alhamdulillah udah selesai kita makan es krim ini udah di parkiran itu waktunya kita untuk pulang karena ini udah pukul setengah 6 atau jam 5.30 ya jadi mau siap-siap maghrib dan alhamdulillah tadi setelah selesai sholat maghrib jam setengah 7 abis makan malam ini tadi udah disiapin sama umi ya sore-sore ada capcai, kembang kol, campur ayam, campur sayur lah pokoknya temen-temen ya terus itu di piring yang satunya ada bakwan jagung itu juga rasanya mantap terus disebelahnya lagi ada apa itu namanya ya sambal chicken wing ya sambal sayap ayam tadi tuh ceritanya mau bikin ala-ala ricis gitu ya temen-temen gak dikasih air, gak dikasih apa gitu ya kan ricis kan gak pake air tuh kan gak pake saus doang gitu tapi ternyata gagal gak bisa misalnya cuman kayak ala-ala kampung jadilah ricis ala-ala ricis yang tidak menarik tapi enak gimana sih maksudnya ya pokoknya enak lah ke temen-temen ya tapi untuk disamakan dengan ricis untuk bentuk dan warna mungkin tidak sebanding tapi untuk rasa ricis bakal jauh tetap masakan ubi yang terbaik muji doang padahal rasanya ya memang enak ngering ya guys baik jadi ini ubi ini abi makan dulu makannya tuh ditembarin kerupuk seperti biasa kalau gak kerupuk itu kayaknya gak sempurna makan makanya kerupuk itu selalu ready di rumah ya sebagainya lanjut ini makan abi makannya lumayan lahap karena memang lauknya tuh seenak itu dan karena memang abi tuh lagi lapar banget jadi ya makanya lahap dan abi yakin banget setelah ini besoknya timbangan pasti nambah karena udah nasi kerupuk bakwan pula dan baloknya enak yaudah jangan harap mau kurus ya temen-temen ya abi ini cita-citanya kurus hobinya makan jadi gimana gitu mau kurus kalau hobinya makan jadi ya harap lalu aja kalau misalnya badan itu tambah melar ya tapi gak menutup kemungkinan sih walaupun hobi makan tiba-tiba badan kurus ya kan dapet apa dapet pertolongan dapet bukizat gitu kan tiba-tiba aja kurus gitu jadi temen-temen udah kurang lebih kayak dua bulanan ini abi itu udah jarang banget makan di malam hari karena ya itu tadi rencananya mau diet tapi ya diet ala-ala temen-temen ya gak ekstrim kayak orang-orang karena ada orang-orang tuh kalau diet beneran gak makan nasi sama sekali kalau abis ini masih makan jujur aja kalau gak makan nasi sama sekali itu belum sanggup karena ya itu tadi memang dietnya tuh gak ekstrim ya ala kadernya aja gitu kalau misalnya lapar-lapar banget ya gak makan kalau lapar banget ya makan nasi tetap jadi favorit tetap yang nomor satu gitu gak bisa kalau coba makan buah doang makan sayur doang aduh ya Allah gimana rasanya aduh gak bisa mikir paling lapar makanya disini abi itu kalau makan itu sore tapi kalau makan sore itu ya banyak nah tapi ini kebetulan makan malam sih karena jam setengah tujuh karena kebetulan tadi tuh sore makannya gak sempat kan kan lagi-lagi di luar jadi makannya di malam hari tapi ini itu udah jarang sekali ya abis makan di malam hari ini tuh hari yang kesekian gitu dari banyak-banyak hari yang abi tidak makan malam baik temen-temen alhamdulillah makan malamnya sudah selesai hari ini alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada abi pokoknya mari sama-sama kita bersyukur atas segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita oke itu saja mungkin untuk kegiatan abi hari ini maaf jika di beberapa part atau di beberapa bagian dari tingkah laku atau segala macem ucapan ada banyak kesalahan gangguan kehilafan mohon di maafkan dan jangan lupa untuk terus dukung channel abi ya dengan cara share like subscribe dan segala macem tolong-tolong banget ya teman-teman menggemis subscribe oke terima kasih ya untuk hari ini abi akhirnya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye